Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gue, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue, Aiman, di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya yang study, study-nya juga, yang masih kerja, atau rezekinya lancar-lancar juga. Untuk episode kali ini, teman-teman, gue kedatangan seorang-orang Jepang yang memang udah tinggal lama banget nih di Indonesia. Jadi, kali ini kita balik nih. Biasanya kan kita mendengar cerita dari perspektif orang Indonesia yang memang tinggal lama atau tinggal di Jepang gitu. Nah, sekarang kita balik orang Jepangnya yang tinggal di Indonesia. Nah, di sini ada Mas Hiro, halo. Halo, benar-benar, terima kasih. Buat, introduction aja sih sebenarnya. Saya pengen tau nih sebenarnya, Mas Hiro itu kecilnya tinggal di mana? Nah, kita mulai dari kecilnya dulu deh, Mas Hiro tinggal di mana, terus besarnya di mana, dan sekolah di mana kayak gitu. Iya, oke. Oke. Mas Hiro-nya asal dari Jogja, enggak sih? Enggak. Enggak. Saya Hiro Aki Kato, orang Jepang, papa mama orang Jepang juga. Saya lahir di Ibaraki. Saya lahir di Ibaraki, besar di Tokyo. Jadi, sebenarnya aku gak ingat apa-apa tentang Ibaraki. Setelah aku lahir, ya langsung pindah ke Tokyo. Jadi, lahir di Ibaraki, besar di Tokyo. Sekolahnya SD, SMP, di SMA, kuliah semua di Tokyo. Tapi, waktu kecil SD kelas 1 sampai kelas 2, hampir 2 tahun, aku pernah tinggal di US, di Miami. Selama 2 tahun, aku ikut kerjaan papa, waktu itu. Jadi, Miami kan paling ujungnya, selatan ya. Ada Miami Beach, yang sangat bagus, pantai. Setiap minggu kita barbecue di situ. Aku masih ingat-ingat, karena ya itu masih kecil ya. SD 1 kelas 1 kelas 2, jadi ya ingatnya kayak gitu. Terus, aku main sepak bola yang sangat serius, sampai SMA. Dan aku pengen, oh iya, aku pengen menjadi profesional. Tapi gagal. Dan terus, habis itu baru kuliah. Dan waktu kuliah, aku memilih jurusan Bahasa Indonesia. Di Tokyo University of Foreign Studies. Nah, di situ, aku ketemu sama Indonesia, dan juga Bahasa Indonesia. Gitu, setelah itu, ya. Oke, oke, silakan-selakan. Sebelum itu tuh sebenarnya, perkenalan dari Indonesia tuh ada? Atau, gara-gara belajar di situ gitu? Ya, mungkin sering dengar Pulau Bali gitu ya. Sehingga kayaknya tujuan wisata gitu. Kalau enggak, biasanya kan kita dengar healing music. Ada CD yang healing music, di situ ada suara gamelan ya. Tapi kita, tapi waktu itu, sebelum aku kuliah, aku gak tau itu gamelan dari Indonesia. Cuma suaranya ya pernah dengar gitu. Jadi setelah aku masuk ke kuliah, mulai belajar tentang Indonesia. Aku baru tau, oh ini sound gamelan. Aku pernah dengar di healing music, di tempat pijet, atau tempat apa gitu. Iya, di spa gitu. Iya. Kayak gitu sih. Tapi sebelum masuk kuliah, ambil Bahasa Indonesia, jujur, aku gak begitu tau tentang Indonesia. Dan waktu, berarti mulai tertarik dengan Indonesia tuh gara-gara kuliah, memutuskan untuk ngambil Bahasa Indonesia tuh, pertimbangannya apa? Nah itu dia. Jadi, aku itu punya teman, teman SMA, yang satu kelas, masuk duluan kuliah jurusan Bahasa Indonesia. Jadi, aku waktu visit kampus, dan aku ketemu sama temanku yang udah masuk duluan di jurusan Bahasa Indonesia, aku nanya-nanya, kayaknya suasananya enak gitu. Fun. Tapi selain itu juga, selain itu juga, waktu aku masuk, aku memilih Bahasa Indonesia. Karena kampusku, Tokyo University of All In Studies, itu ada 26 bahasa, yang kita bisa pilih. Iya. Emang khusus sih? Emang khusus, untuk bahasa asin kan. Jadi, kita harus milih, untuk masuk ke Tokyo University of All In Studies, dan aku milih Indonesia. Tapi, waktu itu, pas aku masuk kuliah, sayangannya paling sedikit. Kebetulan, kebetulan sayangannya paling sedikit. Iya, di kawasan Asia Tenggara ya, karena aku memang berminat mau belajar bahasa dari Asia Tenggara. Oh, oke. Karena bahasa Inggris kan bisa belajar sendiri ya, menurutku. Bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang ya, tentu saja. Dan satu bahasa lagi ya, aku mau belajar, dan kalau bener-bener mau menguasai bahasanya, aku selalu mikir harus tinggal di tempatnya. Kalau kita memilih bahasa Eropa, atau bahasa US, itu karena susah ya, waktu dan uang. Mau tinggal di sana juga. Kalau di Asia Tenggara sih masih memungkinkan, aku bisa bilang, aku vital sedikit-sedikit, terus kumpulin uang, nabur uang, terus bisa tinggal di Indonesia mungkin bisa. Jadi, aku cari-cari bahasa dari Asia Tenggara. Nah, terus waktu itu di Asia Tenggara, Indonesia itu paling sedikit saingannya. Kebetulan tahun ini ya, tahun berikutnya, setelah aku masuk, satu tahun kemudian, itu bahasa Indonesia itu paling tinggi saingannya. Paling banyak yang minat. Langsung favorit ya? Iya, kebetulan tahun ini, tahun aku, bahasa Thailand itu paling banyak saingannya. Itu kebetulan banget sih sebenarnya. Dan terus ada kampus visit, dan aku ketemu sama teman-teman, ada temanku yang duluan masukkan, teman-temannya ada yang cantik. Mungkin kayaknya, seru nih. Motivasi anak remaja ya? Iya, kayaknya seru nih, masuk ke sini nih. Sempai-sempainya ada yang cantik nih. Gitu aja sih sebenarnya di awal-awalnya. Dan akhirnya, pernah sempat tinggal di Indonesia enggak? Setelah belajar, bukan setelah ya, waktu belajar bahasa Indonesia itu. Jadi mulai belajar bahasa Indonesia, awalnya sih enggak begitu berminat bahasa ya. Aku berminat sama gamlan dan juga batik. Oh musiknya, oh seninya lah ya. Iya, karena aku suka musik ya, sejak kecil. Dan juga aku suka fashion juga. Jadi aku berminatnya ke situ. Bahasanya ya, aku belajar tapi aku enggak begitu pintar. Jadi enggak begitu senang gitu. Karena nilainya juga enggak begitu tinggi. Jadi, ah malah saya belajar juga enggak dapat nilai bagus. Tapi ya, kebetulan ya, aku suka gamlan dan musik. Jadi, waktu tahun 2006, aku sempat memutuskan exchange di UGM selama satu tahun di Jogja. Oh, Jogja banget lagi ya. Iya, karena aku tanya-tanya ke senior. Katanya kalau mau belajar batik, musik, itu sangat menarik di Jogja. Mereka bilang gitu, senior-seniorku. Karena waktu itu ada pilihan Jakarta, Bandung, Jogja, Bali. Dan akhirnya ke Jogja. Masih ingat enggak, tahun-tahun pertama di Indonesia itu ada, kalau di orang Indonesia kan mungkin culture shock lah di Jepang gitu. Kalau Mas Hiro sendiri datang ke Indonesia ada culture shock juga enggak? Kalau biasanya orang Indonesia culture shock di Jepang itu apa sih yang paling culture shock? Biasanya sih ya, pertama sampah-sampah. Itu yang paling basic. Ah, sampah nih. Karena kan kita harus tahu nih hari apa buang sampah. Sampah nama gumi misalkan kayak gitu. Kan kita enggak pernah mikirin kayak gitu di Indonesia gitu. Main satu tumpuk aja buang aja gitu. Kalau di sini kan, kita salah buang sampah aja di stiker terus enggak diangkutkan sama mereka. Iya, 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 iya. Bener, 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 bener. Paling basic sih itu. Iya, iya. Kalau aku, eh ya soal sampah karjo shock juga sih. Yang pertama, yang bukan sampah sebarangan itu. Jujur, jujur. Tapi apa ya karjo shock pertama? Karjo shock pertama ada banyak sih. WC jongkok yang tidak ada toilet, tidak ada tisu. Ya, harus pakai gaun. Iya, pakai ember ya. Iya. Gimana caranya pakai gaun terus ke belakang. Gimana dari depan ke belakang. Aduh, ini gimana gitu. Karena enggak ada washlet juga gitu. WC jongkok sebenarnya ada ya di Jepang juga. Iya, ada, ada. Cuma kita kan enggak pakai air kan. Maksudnya enggak ada gaun terus itu. Tisu, tisu aja kan. Jadi ini gimana caranya harus buka semua enggak ya bajunya. Aku pertama-tama itu aku bener-bener enggak tahu caranya. Jadi aku buka semua baju. Terus aku kayak caranya mandi gitu. Karena enggak tahu caranya gimana. Iya. Lama-lama ya diajari teman-temanku sih. Tapi caranya syok itu sama budaya makan di warung atau kaki lima di pinggiran. Pinggir jalan. Nah itu juga enggak ada di Jepang kan. Eh warung kadang-kadang ada sih. Cuma enggak ada yang kayak Indonesia ya. Iya, iya. Dan terus di warung, di pinggir jalan, atau di kaki lima kan. Mereka itu enggak punya wastafel ya. Jadi untuk cuci piring ada tiga ember. Ada air bersih. Ada air sabun. Oh iya, iya. Yang di belakang ya biasanya ya. Iya, di belakang biasanya kan. Nah itu juga kalau cocok sih. Wah, ini caranya ya. Cuci piring ya gitu. Di celup. Iya, terus kalau di Jogja kan ada juga rokok ya. Abunya ke piring gitu kan biasanya kan. Oh iya, bener-bener. Ini gimana? Abis itu kita makan dengan piring itu. Atau tahun 2006 itu kan masih ada wartel ya. Warung telepon. Oh iya, bener-bener. Wartel dan Walnet. Waktu itu kan HP-nya juga ya. Nokia kecilian. Enggak bisa internasional call gitu. Jadi aku mau ngobrol sama orang tua itu harus ke Warnet, Wartel gitu kan. Waktu itu kan masih belum ada Skype dan segala macam juga kan. Jadi kalau mau telepon bener-bener harus ke Wartel. Iya, itu pengalaman pertama dan culture shock juga sih. Wartel kayak gini gitu. Telepon ke internasional, terus di depan ada display yang ada harganya, naiknya, melonjat kan. Ini makin lama makin mahal banget tarifnya kan. Wah, aku harus selesain nih. Karena ini udah mahal gitu. Internasional call-nya. Cepet banget naiknya. Ya kayak gitu aja sih. Lucu-lucu. Itu berarti satu tahun. Sebelum lulus ya berarti ya. Iya, betul. Nah, Mas Hiro sendiri kan. Apa ya, kalau dulu ya. Ini dulu kayak jadi band. Ini buat aku pribadi gitu sih sebenarnya. Subjektif pribadi. Jadi kalau dulu kan emang banyak beberapa orang asing yang. Masuk ke industri Indonesia. Yang kadang-kadang bahasa Indonesia-nya itu kan belum ini. Nah, jadi kalau aku tuh bilang. Paling tinggi tuh Mas Hiro nih levelnya. Wah, yes, 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 yes. Tepuk tangan semuanya. Mungkin ada Haruka kan. Haruka kan memang dia lancar. Cuma kadang-kadang secara tutur bahasa kan gak seluas Mas Hiro gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, Mas Hiro sendiri akhirnya bisa mencapai bahasa Indonesia yang kayak gitu tuh. Dari kapan atau dari mana gitu. Wah. Bakat kali ya. Gak, 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 gak. Gak, sombong banget. Tapi jujur ya. Awal-awal yang sebelum aku exchange di UGM. Nilai bahasa Indonesia itu bener-bener gak bagus, jelek, malah. Aku selalu masuk ke lima terlendah nilainya. Lima terlendah. Iya. Akademis lah ya pokoknya. Iya. Padahal, padahal aku belajar loh. Teman-temanku lain yang pintar itu gak belajar juga bisa bahasa Indonesia gitu. Kalau untuk tes ya, ujian ya. Kalau aku belajar juga gak begitu bisa. Jadi, mungkin bakatnya biasa aja. Ya, kalau lihat dari situ. Tapi setelah aku hidup di Jogja selama satu tahun. Dan aku hampir, hampir setiap hari aku gaulnya sama orang Indonesia memang. Jadi, ada orang Jepang yang lain yang belajar di UGM juga. Tapi ya, paling seminggu sekali atau dua minggu sekali doang aku ketemu mereka. Yang lainnya, setiap hari aku di lingkungan yang selalu ada bahasa Indonesia dan gak ada. Teman-temanku dari Jogja juga, banyaknya gak paham bahasa Jepang. Waktu itu kebetulan. Teman-temanku yang orang Jepang. Itu sering mereka orang Jepang bersama. Atau kalau enggak, mereka punya teman orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang. Mungkin ya. Jadi, aku keluar dari lingkungan itu. Keluarlah dari zona nyaman. Terus pindah ke zona Ayan. Bener-bener. Aku tuh sebenarnya salah satu faktor aku bisa bahasa Indonesia seperti ini itu. Karena waktu aku kuliah, aku sempat bekerja. Bukan bekerja sih. Aku sempat bantu sebuah stasiun radio di Jogja. Namanya Suara Nama FM. Jadi, aku hampir setiap hari aku nongkrong di situ. Nah, penyiar-penyiar di radio kan banyak yang carewat ya. Suka cerita gitu. Oh, tutur katanya ngopi gitu ya. Iya. Jadi, kalau aku di lingkungan itu, aku selalu dengar cerita mereka. Walaupun ya awal-awalnya kan gak ngerti ya mereka ngomong apa. Karena kadang-kadang campur bahasa Jawa juga. Dan medok juga. Oh iya, benar. Iya, awalnya gak paham. Cuma lama-lama ya bisa paham. Terus aku lama-lama aku bisa jawab. Dan aku bisa ceritain juga lama-lama. Itu gara-gara lingkungan itu sih banyak yang ngomong bahasa Indonesia. Di situ. Jadi abis exchange, nilainya langsung naik gitu ya. Nilainya langsung naik. Dan aku PD juga. Oh, aku bisa nih bahasa Indonesia. Jadi makanya habis itu aku lanjutin S2. S2 di kampusnya sama. Tokyo University of Fallen Studies. Terus aku ambil linguistik bahasa Indonesia. Lebih mendalami bahasanya. Lebih sastranya ya mungkin ya. Iya, sastranya juga. Jadi, ya sastranya juga sih. Penelitian sastra aku itu mulai dari bumi manusia. Jadi itu salah satu target aku untuk meneliti. Dan tesisnya aku nulis dengan Supernova. Dari Dewi Dilestari. Itu kalau... Kakak Iparku sih. Kalau orang baru belajar bahasa Indonesia juga berat juga itu. Iya berat, berat banget. Jadi makanya aku protes ke kakak. Dewi Dilestari kan sekarang kakak Iparku. Karena aku menigah dengan adiknya kan. Jadi aku protes ke Dewi itu terlalu susah untuk orang Jepang. Aku protes. Tapi ya aku... Untuk tesis pakai itu. Ya sebenernya bahasa sastranya kan memang banyak yang kiasan juga. Itu juga susah. Iya betul, betul, betul. Jadi ya bener-bener yang mulai bisa. Aku merasa mulai bisa bahasa Indonesia waktu exchange. Nah setelah itu bener-bener mau jadi profesional bahasa itu di S2. Dan lanjut sampai sekarang sih. Karena waktu aku selesai exchange dan pulang ke Jepang, balik ke Jepang. Terus disitu ada pilihan nih. Aku harus syukatsu, cari job. Atau aku lanjutin S2 gitu kan. S2. Nah ya waktu itu aku pas pulang aku memutuskan untuk aku pengen hidup dari musik, entertainment, dan juga Indonesia. Jadi dua pilar aku nih di hidup aku. Aku pengen ada entertainment, musik, dan juga Indonesia. Aku mau hidup dengan dua pilar ini. Jadi waktu itu kemampuanku masih, aku merasa masih belum kurang cukup untuk jadi profesional bahasa, ahli bahasa. Jadi aku lanjutnya S2. Untuk lebih menalami dan aku bisa hidup dari Indonesia gitu. Maksudnya bahasa. Ngomong-ngomong, industry entertainment di Indonesia sendiri nih. Mas Siro itu mulai pertama kali masuk ke industri hiburan Indonesia itu kapan? Atau setelah lulus? Atau setelah lulus itu ada bekerja apa dulu gitu? Mungkin salah satu faktor yang aku bisa di dunia entertainment di Indonesia itu karena aku bekerja atau aku bantu radio di Jogja. Itu salah satu faktor sih karena waktu itu aku bisa denger banyak lagu Indonesia di situ. Karena penyiar-penyiarnya rekomendasi ke aku ya. Termasuk lagu-lagu Moka ya. Aku denger di situ. Terus ya aku dikasih kesempatan untuk nyanyi juga di acara mereka gitu kan. Kadang-kadang dari dulu aku suka musik. Kalau mulai pertama kali aku megang gitar itu waktu SMP. Terus mulai belajar atau tidak. Tapi sampai SMA kan aku fokus ke sepak ke bola ya. Jadi setelah lulus SMA, pas masuk kuliah aku mulai kalir di Jepang dulu sebagai street musician. Banyak kan di Jepang street musician Shinjoku. Iya, iya, iya. Di Shinjoku. Aku dulu mulai dari Tachikawa dan juga Kichijoji. Tachikawa. Aku street musician di situ. Jadi ada background itu. Jadi waktu aku bantu stasiun radio di Jogja juga. Aku sering main musik juga. Dan mungkin di situ salah satunya. Dan kenapa aku memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Karena aku baru pindah ke Indonesia itu tahun 2014. Setelah selesai S2, bekerja di Jepang dulu. Lalu pas usia 30 tahun, aku memutuskan untuk pindah ke Indonesia tahun 2014. Kenapa? Karena waktu itu ada Indonesia Festival. Tahun ini juga ada sih, Indonesia Festival. Akhirnya. Jadi waktu itu ada Indonesia Festival. Dan aku menjadi MC dan juga pengisi acara untuk Indonesia Festival. Dan setiap tahun ada bintan tamu. Karena aku bisa dua bahasa ya. Jadi aku bisa jadi MC. Tapi sekaligus aku nyanyi juga. Tapi setiap tahun ada bintan tamu dari Indonesia. Dan tahun 2013 kalau gak salah. Atau 12 ya. Kebetulan datangnya band Kotak. Kotak. Iya. Tantri Cuasela. Dan mereka bertiga datang untuk Indonesia Festival. Terus aku nemani mereka selama seminggu. Kita jalan-jalan, makan bareng. Beren-eren bisa akrab. Dan aku nanya ke Tantri. Karena dia udah sukses duluan di dunia hiburan Indonesia dan musik nih. Aku nanya ke Tantri. Waktu itu aku merasa kalirku di Jepang itu lagi stuck banget. Musiknya gak naik-naik. Entertainment juga gak bisa. Gak ada job gitu. Salah macem. Terus aku nanya ke Tantri. Tantri gimana caranya? Kunci suksesnya apa? Di dunia hiburan atau dunia musik. Aku bilang. Terus Tantri bilang. Ya ada sih banyak kunci suksesnya. Atau harus rajin. Salah macem. Tapi. Apa yang aku merasa selama satu minggu adalah. Bakat atau kemampuan yang kamu punya Hiroaki Kato. Kamu itu. Sepertinya lebih bersinar di Indonesia daripada di Jepang. Dia bilang gitu. Oh. Oh. Kenapa aku bilang? Karena di Indonesia itu belum ada orang kayak kamu. Dia bilang gitu. Oh bener juga sih. Iya. Waktu itu Haruka udah ada. Di Jakarta. Haruka udah mulai kalir di Jakarta. Jadi. Orang. Atau waktu itu masih ada Shef Harada. Oh iya bener. Atau Suzuki sukses. Iya iya iya. Iya iya. Inget-inget. Shef Harada. Udah-udah malhum sih. Shef Harada udah meninggal. Tapi. Masih dia aktif di TV. Ini Tantri bilang. Sekarang ada orang Jepang. Dua gitu bilang. Shef Harada dan Haruka. Tapi mereka belum lancar bahasa Indonesia-nya. Gak kayak kamu yang udah lancar banget Indonesia-nya. Apalagi kamu bisa nyanyi juga. Belum ada posisi kayak kamu. Pindah aja ke Indonesia. Dia bilang gitu. Kalau kamu merasa stuck di Jepang. Kenapa enggak? Kenapa coba aja? Dia bilang gitu kan. Dari situ nih. Aku mulai mikir. Oh bener juga ya. Karena aku punya Indonesia di hidupku. Emang dari dulu kan aku pengen hidup. Dengan bahasa Indonesia dan entertainment. Ya kenapa? Aku gak coba aja ya di Indonesia. Terus aku akhirnya memutuskan. Tapi keputusan itu berat juga. Karena waktu itu aku udah bisa hidup di Jepang. Karena aku jadi dosen bahasa Indonesia waktu itu. Dosen bahasa Indonesia di Sofia University. George dari aku. Oh bagus lagi. Iya bagus lagi kan? Nah itu dia. Ya aku suka karena kamu tau ya. Kamu-kamu Jepang. Kalau aku bilang ini di interview Indonesia juga. Mereka gak tau kan Sofia University dimana. Jadi Sofia University. Prestis loh. Salah satu yang prestis. Iya itu dia. Jadi aku tiga tahun nih. Ngajar bahasa Indonesia di Sofia University. Waktu itu. Karena aku gak bisa hidup hanya dari entertainment. Waktu itu kan. Aku main musik. Tapi sekaligus aku jadi dosen. Dan jadi penerjemah juga. Di KBRI. Atau di beberapa pihak. Mengajar bahasa Indonesia di perusahaan juga. Karena aku bisa hidup. Bener-bener aku bisa hidup. Dan bisa nabung juga. Waktu itu. Tapi untuk memutuskan aku pindah ke Indonesia. Aku quit the old job. Dan aku harus pindah ke Indonesia. Totalnya aku mulai dari nol. Di usia 30 tahun. Keputusannya berat. Tapi waktu itu. Gak ada pilihan lain buat aku. Maksudnya. Aku pengen coba. Dan aku pengen mengejar mimpi. Impian. Yang aku pengen hidup dari entertainment dan Indonesia saja. Di Indonesia. Dan dari situ. Sempat. Luntang lantung kah? Soalnya. Aku tuh tau. Mas Hiro pertama kali itu. Dari dulu ada salah satu channel di TV Kabel lah. Kayaknya sekarang udah gak ada channel itu. Yang isinya Jepang semua itu. Di salah satu quiz. Quiz surprise Jepang. Nah disitu. Aku baru tau. Wih. Ini orang Jepang nih. Kok bahasa Indonesia nya. Bagus gitu loh. Wah terima kasih banyak. Nah. Itu tuh. Dateng ke Indonesia langsung dapet pekerjaan itu. Atau gak sempet. Apa. Ya itu. Luntang lantung atau gak ada pekerjaan gitu. Karena keputusan itu kan cukup. Berat ya. Ya berat banget sih. Ceritanya gak semudah itu ya. Kalau aku pindah ke Indonesia langsung dapet job ya enak ya. Tapi ya tantri dan kawan-kawan sangat membantu aku sih untuk masuk ke dunia entertainment. Awalnya sih aku masuk ke sebuah acara variety show di Indonesia. Karena dibantu oleh tantri. Dia ada orang Jepang nih disini nih gitu kan. Tapi. Nah ini tipikal variety show Indonesia. Kalau orang Jepang yang mau tampil di variety show waktu itu. You keep smile. YKS gitu acaranya. YKS aku tampilkan. Tapi mereka sebenarnya sampai sekarang sih sama sih. Mereka butuh orang Jepang yang tidak pintar bahasa Indonesia nya. Kalau variety show itu selalu begitu kan. Karena itu yang lucu. Karena itu jadi objeknya ya. Iya iya. Jadi awalnya aku pura-pura gak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Tapi lama-lama capek juga gitu. Aku pura-pura gak bisa bahasa Indonesia. Aku harus kaku gitu. Oh iya aku harus makan nasi goreng. Kayak harus gitu kan. Tapi lama-lama capek. Dan juga you keep smile juga udah selesai. Jadi ya awalnya sih gak ada job sih. Jadi aku sering ikut casting. Audisi casting untuk berbagai macam acara. Tapi sebelum quiz seperinciapan. Kenapa aku, kalir aku itu mulai naik. Karena aku bisa menjadi host. Untuk sebuah acara jalan-jalan di TV. Namanya Indonesia banget. Ada acara Indonesia banget. Atau acara jalan-jalan nih. Acara adventure. Di situ ada empat orang asin yang keliling Indonesia. Jadi setiap minggu ganti-gantinya orangnya. Aku salah satu host untuk Indonesia banget. Mulai situ, muka aku ada di TV. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Jam 10 siang. Aku masih inget. Dan aku bisa lihat berbagai tempat wisata Indonesia. Jalan-jalan gratis ya? Ya jangan-jalan gratis. Ya itu dia. Itu yang paling penting. Waktu itu kan gak begitu ada uang ya. Jadi aku bisa jalan-jalan ke Indonesia. Dengan uang kantor. Dan juga bisa bawain acara di TV. Selama satu setengah tahun aku bawain acara. Indonesia banget. Nah setelah itu baru ada. Baru dilirik ya? Nah karir bermusiknya sendiri? Musik. Musik itu lebih belakang lagi. Karena aku pindah tahun 2014. Dan album pertama aku di Indonesia tahun 2017. Jadi butuh tiga tahun sampai naikin exposure. Orang-orang pada tau Hirohiki kata itu siapa. Karena waktu itu kan memang aku langsung pengen main musik. Tapi di Indonesia kan gak ada yang tau aku. Aku rilis lagu juga. Ya siapa sih Hirohiki kata. Ini siapa nih orang Jepang apa orang Indonesia apa gimana. Ini orang Jawa apa gimana gitu. Jadi gak jelas. Jadi aku naikin exposure dulu di TV. Akhirnya ya kuih spread dari Jepang juga aku dapet. Dan setelah itu baru aku rilis album. Nah ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Mungkin aku bertumbuh dengan. Lagu Moka juga nih. Meskipun gak. Gak ngikutin banget ya. Dulu aku tau lagu itu tuh dari kakak sepupu malah justru. Karena mungkin karena dia itu. Ngambil majernya sastra Inggris juga kali ya. Oke oke. Lagu Moka kan. Mungkin bagus juga buat referensi kayak gitu. Terus rupanya nih. Kan. Mas Hiroh ini menikahi vokalisnya nih. Aduh. Iya ya. Itu ceritanya bisa kenal. Terus itu. Itu tuh berjalan. Sejalan dengan karir. Atau sebelum itu. Jauh sebelum itu malah. Ini bisa kita ceritain full ya. Bisa satu episode sendiri nih. Patis KS ya. Tapi. Kisah cinta kita. Cik kisah cinta kita. Itu. Sebenernya panjang sih lama ceritanya. Tapi. Pas pertama kali. Eh pertama kali aku. Tahu Moka. Itu waktu aku exchange di UGM. Dan aku tau dari penyakit radio yang gue bantuin. Iya. Jadi ada banyak fans Moka. Di radio itu. Dan mereka sering putering lagu-lagu Moka juga disitu kan. Dan. Tahun 2006 aku di Jogja. Tahun 2007. Aku masih di Jogja ya. Waktu itu. Moka datang ke Jogja terus tampil. Di indie face apa gitu. Mereka headliner. Aku nonton. Mereka. Wah bagus lagunya. Wah cantik vokalisnya. Gitu kan. Masih memandang dari jauh ya. Iya aku salah satu fans yang sejuta orang yang di belakang aku gitu kan. Jadi ya Arina gak tau lah aku ada disitu gitu. Terus. Abis itu. Abis itu. Waktu itu ada social media namanya MySpace. Oh iya. Masih tau MySpace. Tau 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 tau. MySpace itu banyak musisi yang pake. Karena kita bisa taruh lagu disitu. Lagu. Di social media. Jadi aku juga pake. Terus Arina juga pake. Kebetulan bukan di akun Moka. Tapi akun Arina Vipania. Wah nyanyi. Vokalisnya band tadi nih. Gitu aku cari. Terus. Aku iseng kirim DM. Ke dia. Halo. Saya Hidwa Gikato. Orang Jepang. Yang lagi kuliah di Jogja. Blah blah blah. Aku suka banget lagu kalian. Nah. Gak berharap apa-apa sih. Cuman kirim aja. Gitu kan. Terus ternyata. Arina bales DMnya. Wah. Hidwa Gikato. Halo. Gitu. Oh kamu orang Jepang. Lancor banget di Bahasa Indonesia. Blah blah blah. Kita kenalan disitu. Di DM. Nah mulai dari situ. Kita nyikah. Eh. Skip. Cepet banget. Banyak cerita. Ya tapi ya. Itu pertama kali. Kita bener-bener dari DM. Lewat DM. Jadi orang-orang yang lagi. Suka siapa gitu. Fans siapa. Jangan putus asa. Kalian tetap kirim aja. DM yang positif. Jangan negatif ya. Yang penting sopan ya. Sopan. Jangan sopan. Harus sopan. Nah terus abis itu. Baru pertama kali. Ketemu langsung. Itu tahun 2008. Kalau gak salah. Setelah. Aku selesai exchange. Balik ke Jepan dulu. Lalu. Pas. Spring. Ya libur mesin-mesinnya. Aku balik ke Indonesia lagi. Selama satu bulan. Dan tujuannya adalah. Pengen ketemu sama teman-teman Jogja. Iya. Tapi. Aku stay di Jakarta juga. Waktu itu. Karena. Kebetulan. Tahun itu. Sebelum aku berangkat ke Indonesia. Aku bantuin. Bikin musik video. Ah. Jerox. Aku bantuin Jerox. Yang ambil musik video di Harajuku. Iya. Nah aku kenal sama teman-teman Jerox disitu. Dan kita udah langsung akrab. Jadi aku ke Jakarta. Menginap. Di base camp mereka. Waktu itu. Teman-teman Jerox itu masih semua jomblo. Tinggal bersama. Di base camp. Jadi kita seru banget. Kita satu base camp. Dan kita. Setiap hari ngobrol. Dan. Salah satu tujuannya itu. Dan tujuannya lainnya adalah. Pengen ketemu sama Arina. Karena sebelum aku berangkat Indonesia. Aku udah DM ke Arina. Ayo ketemuan. Karena ntar lagi aku ke Indonesia nih. Wah oke. Dia bilang. Wah. Dia bilang oke. Berarti aku bisa ketemu. Yeay. Aku sangat excited. Berangkat ke Indonesia. Nah. Pas sampai di Indonesia. Aku ketemu sama teman-teman Jerox. Aku kirim DM lagi ke. Arina. Nggak dibalas-balas. Aduh. Gimana nih? Ini kebiasaan nih. Ini artis ya. Bilang. Iya-iya. Tapi nggak jadi-jadi. Gitu kan. Aku merasa begitu. Wah. Langsung di-block nih kayaknya nih. Ketemu langsung nggak bisa. Yaudah lah. Aku menikmati sama Jerox. Dan. Aku masih ingat banget. Suatu hari. Aku jalan-jalan sama Jerox. Di Citos. Ya. Citos. Iya di Citos. Disitu kita habis makan. Habis makan. Kita jalan-jalan. Terus dari depan. Tiba-tiba ada. Seorang penyanyi terkenal. Namanya. Marcel. Marcel. Wah. Wah itu Marcel. Aku. Baru kenal disitu kan. Tapi aku sering lihat muka dia. Di poster-poster di Jogja. Biasanya ada. Bilbo dan gede. Itu Marcel. Itu asyahaan. Di mana. Di klub. Gitu kan. Wah. Itu Marcel. Aku. Di dalam hati. Wah itu Marcel. Terus ketemu. Teman-teman Jerox sama Marcel kan akrab. Jadi. Weh bro. Apa kabar bro. Oh kita ngopi yuk. Terus ngopi. Wah. Aku ngopi sama Marcel. Gitu. Terus. Aku ceritain ke Marcel. Marcel sebenarnya. Aku tuh. Tujuan. Utama aku ke Indonesia adalah. Aku pengen ketemu sama Arina Moka. Kamu kenal gak sama Arina Moka? Aku nanya kan. Ke Marcel. Arina Moka. Arina tuh Arina Moka itu. Gitu. Iya. Terus dia bilang. Itu adek gue. Dia bilang gitu kan. Waktu itu gam. Dia masih. Married sama Dewi di restari. Jadi Arina adalah kakak iparnya dia. Adik iparnya. Iya kakak iparnya kan. Iya. Jadi. Oh itu adek gue. Terus dia langsung telepon ke Arina. Terus aku. Akhirnya bisa. Ngobrol sama Arina langsung. Ditelepon Marcel. Itu kebetulan banget sih. Abis itu. Aku berangkat ke Bandung. Pertama kali ketemu sama Arina. Di situ. Oh takdir ya berarti ya. Takdir. Maaf ya ini lama loh. Ceritanya. Ada. Ada jalan Tuhan di situ. Iya. Tapi abis itu. Kita ketemu. Tapi. Ceritanya kan masih 2008 tuh. Kita baru nikah 2019. 2019. Wah. Apa yang terjadi selama 11 tahun tuh. Gitu. Jadi. Kita. Sempat dekat. Tapi waktu itu kan. Nggak. Jadi pacaran apa gimana. Kita. Masih-masih. Karena di Jepang juga ya. Waktu itu. Waktu itu aku lanjutnya S2. Dan Moka juga lagi naik banget. Jadi akhirnya kita. Sempat dekat. Tapi nggak bisa pacaran. Dan akhirnya sempat menikah. Dengan orang US. Dan pindah ke US. Dan Moka Vakum. Nah. Sementara. Aku di Jepang dulu. Kita hilang kontak. 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun. Kita hilang kontak. Bener-bener. Nggak kontak sama sekali. Tapi. Tahun 2014. Aku pindah ke Indonesia. Terus akhirnya juga. Tahun 2014. 15 itu mulai. Bolak-balik. US dan Indonesia. Untuk aktifkan Moka lagi. Wah. Moka aktif berarti. Arena ada di Indonesia dong. Jadi. Aku search. Terus akhirnya kita ketemu lagi. Tahun 2015. Kalau nggak salah. Dan. Kebetulan ya. Arena cerai juga. US. Dan balik ke Indonesia. Ketemu lagi. Kayaknya kita dua-duanya merasa. Yang cerita tahun 2008. Sejak kita pertama kali tertemu. Sampai sekarang itu kayak. Unfinished story. Kita berdua. Iya. Bener. Iya. Kayaknya takdir deh kita. Gitu. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Haci. Ketemu lagi disini. Gitu. Jadi kita pacaran. Terus 2019. Akhirnya menikah. Ini bisa jadi. Ini juga ya apa. Cerita inspirasi. Iya ya ya. Kapan-kapan menjadi film. Mungkin aku minta ke Badewi. Untuk bikin script. Karena. Determinasi. Kesabaran gitu ya. Kalau dari sudut pandangnya Mas Hiro ya. Kesabarannya sih. Arena sih. Karena aku juga pacaran sama orang Jepang. Waktu itu kan. 7,5 tahun. Iya. Abis putus. Aku pindah ke sini. Dan. Iya. Itu. Kalau dilihat dari. Ini. Kita balik ke. Topik musik lagi nih. Mas Hiro sendiri. Sejak. Setelah. Exchange ke. UGM itu. Langsung. Dengerin lagu Indonesia. Terus apa. Sebelumnya tuh udah. Udah pernah denger nih. Punya referensi. Atau. Inspirasi. Musisi Indonesia gitu. Iya. Waktu kuliah di Jepang. Pernah denger beberapa lagu. Karena. Waktu itu ada dosen dari UI dan UGM. Orang Indonesia. Dosen Indonesia. Dan. Dosen-dosenku. Rekomen beberapa lagu. Indonesia. Waktu kita belajar bahasa Indonesia. Karena lagu kan bisa jadi salah satu referensi untuk belajar bahasa kan. Iya. Dan mereka nawarin. Aku masih ingat banget. Lagu pertama Indonesia. Yang aku denger. Dari dosen itu. Adalah. KKEB. Andre Hehanusa. Karena aku tau. Engkau. Begitu. Entah kenapa dia. Kasih denger itu. Ke kita. Dan. Dia inspirasi banget. Wah ini bagus banget lagunya. Nah itu sangat. Memorable melodinya. Indah. Aronana. Kostik gitarnya. Ya aku langsung suka. Wah ini bagus banget nih. Melaga-laga di Indonesia. Nah sejak itu. Aku tanya ke dosenku. Eh ada gak nih lagu-lagu lain. Bagus dari Indonesia. Dia nawarin. Waktu itu album Padi. Album. Ya dan juga Iman Fals. Iman Fals lagi. Iya langsung Iman Fals. Karena itu Rage and Rage juga ya. Jadi kita denger. Lagu Bento juga. Di kelas. Lagu Bento. Karena aku tanggal begitu. Lagu Padi. Kedenger juga. Kayak gitu-gitu sih. Awalnya. Tapi bener-bener aku suka. Lagu-lagu dari Indonesia itu. Setelah aku belajar di UGM memang. Inspirasi bermusiknya sendiri. Ada gak sih. Satu musisi. Atau band gitu. Yang dari Indonesia. Mungkin dari Jepang juga boleh. Oke oke. Sebenarnya ya. Aku kan style-nya akustik ya. Dia kayak gitu. Akustik gitar. Dan terus aku. Nyanyi sambil. Main akustik gitar. Nah itu. Kenapa. Dapat inspirasi itu dari. Bob Dylan. Bob Dylan. Awalnya. Iya. Karena. Itu juga. Waktu SMP. Di kelas bahasa Inggris. Guruku waktu itu. Kasih dengar Bob Dylan. Terus kita lihat video. Bob Dylan nyanyi. Di depan sejuta orang. Dengan. Suara dia sendiri. Cuma akustik gitar doang. Akustik gitar. Iya. Terus. Penontonnya gila-gilaan. Nama Bob Dylan. Dan aku merasa itu keren banget. Karena sebelum itu kan. Aku merasa. Musik itu untuk band. Harus-harus rame. Harus rame semuanya. Terus wah. Tapi. Setelah aku lihat Bob Dylan. Wah. Bisa juga nih. Sendirian. Pake akustik gitar doang. Bisa membuat orang. Terkagum. Sejak itu. Aku suka banget akustik gitar. Habis itu Bob Marley. Suka vibesnya. Kalau dari musisi Jepan. Aku suka banget. Artis bernama. Hana Regumi. Mungkin. Mungkin tidak. Banyak yang tau. Tapi. Idola aku itu. Hana Regumi. Aku suka banget style dia. Memang akustik. Dan juga. Suaranya bagus banget. Tapi setelah. Aku belajar di. UGM. Atau di Jogja. Musik yang inspiratif. Buat aku adalah lagu-lagu leto. Oh leto sih. Iya. Lagu-lagu leto. Karena sampai aku. Translate Ruang Rindu. Kan dalam bahasa Jepang. Dan. Lagu Ruang Rindu versi Jepang itulah. Yang. Membantu kalir aku. Sampai sekarang. Dan lagu-lagu leto. Itu memang inspiratif sekali. Puitis. Melodinya juga. Rhythmnya juga. Semuanya sih. Aku bisa. Belajar banyak dari. Lagu-lagu leto. Karya-karya leto. Dan itu sebenarnya susah juga sih. Lagu-lagu leto. Iya. Betul. Betul. Jadi. Aku gak mungkin. Tata bahasanya itu. Tata maknanya. Iya. Tanpa penjelasan langsung dari Noe. Eh. Sabdan. Dari vokalisnya leto. Karena kebetulan. Di. Waktu di Jogja. Aku kenal sama teman-teman. Leto. Dan aku sering. Hampir setiap hari aku studio mereka. Terus kita. Ngobrol. Jadi aku nanya-nanya. Makna lagu. Makna bahasa. Dari ririk-ririk. Lagu-lagu leto. Itu beruntung sekali. Aku bisa langsung dengar dari. Noe. Kalau enggak. Aku gak bisa paham juga. Waktu itu kan masih. Bahasa Indonesia gue masih gak sebagus sekarang. Dan. Iya sih. Tapi memang buat referensi. Lagu apa sih. Yang puitis. Nah itu sih memang. Leto ini banget ya. Karena. Apa ya. Ya susah sih. Kalau kita gak mendalami dengan. Dengan bagus bahasa Indonesia nya juga susah juga. Tapi ya. Iya. Dan tidak umum ya. Iya. Tidak umum. Tidak umum ririknya. Referensinya berat juga ya. Iya. Iya. Tapi aku sukanya ya. Di situ. Ririknya gak umum. Tapi melodinya sangat indah. Bisa sampaikan maknanya juga. Ke pendegar. Dan mereka memang. Waktu itu kan lagi hits banget. Hits. Karena waktu itu tuh. Gini ya. Oh iya. Sorry. Oh enggak enggak. Ada tiga band yang hits waktu itu kan. Leto. Nyiji. Dan Samson. Iya. Tiga band itu lagi naik banget waktu itu kan. Mungkin. Jaman-jaman itu juga. Orang-orang masih. Apa ya. House gitu kan. Band-band yang. Puitis lagi gitu. Karena. Oh iya. Di jaman-jaman itu kan. Semuanya. Ya bukan yang jelek ya. Maksudnya kan. Pasti. Jaman-jaman itu liriknya receh ya gitu. Terus tiba-tiba ada. Leto. Wah gila juga sih. Iya sih. Tapi ya waktu itu ada Nyiji, Samson, Leto. Masih-masih punya ciri khas sendiri yang sangat kental ya. Jadi zaman itu tuh sangat menyenangkan sih dunia musik mungkin ya. Kayaknya excited banget aku setiap kali nonton Samson, Nyiji, Leto. Selalu aku senang dan juga bisa belajar banyak dari mereka. Nah abis itu ya baru kayak Moka gitu. Atau kalau akhir-akhir ini kan Tulus gitu ya. Oh iya Tulus. Iya. Sangat beruntung setelah aku pindah ke sini tahun 2014 itu Tulus mulai naik. Bener-bener masih mulai naik. Dan aku kebetulan cover lagu Sepatu dalam bahasa Jepang. Nah itu juga sempat waktu itu belum ada kata viral sih ya. Tapi ya lumayan naik di Youtube. Iya. Dan akhirnya aku bisa ketemu sama orang langsung. Sama Tulus. Dikenarin temanku. Dan Tulus juga suka versi bahasa Jepang. Akhirnya dia rekam sendiri dengan sepatu versi bahasa Jepang. Dan sejak itu aku bisa akrab banget sama Tulus. Dan aku bisa dengar cerita-cerita di balik lagu-lagu Tulus juga ya. Seperti aku dengar cerita lagu-lagu Laito juga. Sama gitu ya. Aku bisa dengar dari Tulus juga. Jadi aku kagum karya-karya Tulus juga. Itu inspiratif sekali juga kan. Dengan puitis. Kata-katanya tidak umum. Sebenarnya kayak hati-hati di jalan itu kata-katanya umum. Tapi maknanya di balik kata-katanya. Di jalan itu dalam gitu. Di Jepang sekali itu sebenarnya. Oh iya sih ya. Simple tapi dalam gitu ya. Ya betul-betul. Itu dia genius ya menurutku ya. Tulus itu bisa maknai kata-kata sederhana. Tulus juga iya. Ya gitu-gitu. Banyak artisian sangat inspiratif di Indonesia. Nah kalau saya sendiri sebenarnya. Mungkin ini lagunya agak lama ya. Kalau dari Mas Hiro sendiri. Aku tuh paling suka Jakarta Sunset sebenarnya. Aku juga suka itu lagu. Karena gak tau ya. Waktu itu tiba-tiba. Kan emang dengerin satu album gitu. Lagi di kereta gitu kan. Ya komute lah di Tokyo gitu kan. Terus dengerin lagu Jakarta Sunset itu jadi apa ya. Jadi rindu suasana Jakarta justru. Kalau saya ya. Nah. Aku tuh penasaran gitu. Inspirasinya. Yang mem... Apa ya. Cerita di balik Jakarta Sunset ini sendiri tuh. Apa sih sebenarnya? Ya itu juga ya. Based on the true story ya. Karena aku sendirian. Ada banyak. Suka-dukanya di Jakarta. Up-downnya di Jakarta. Karena. Sebelum aku pindah ke Indonesia. Aku berharap. Ya. Gak. Gak remeh kan. Tapi. Aku berharap ya. Kalirku tuh lancar dan gampang. Di Indonesia. Karena tantrinya bilang kan. Kamu lebih berhasil di Indonesia nih. Harus pindah nih. Gitu kan. Oh ekspektasinya tinggi ya. Ekspektasinya. Oke langsung boom. Gitu kan. Karena halka juga udah mulai boom. Ada Chef Harada juga. Ya ini nih. Kini saatnya Hirohagi Kato. Yang jadi. Langsung naik nih. Kalir dari Indonesia. Gak segampang itu ceritanya. Gitu. Jadi ya. Aku banyak ketatukannya. Memang banyak kalian. Aku harus usahakan. Semaksimal mungkin. Di Jakarta. Karena ya. Awalnya kan bener-bener gak ada job. Dan. Aku pengen main musik. Tapi gak ada tempat. Untuk main musik. Gak ada kesempatan juga. Jadi semuanya. Di dalam lagu itu. Jakarta Sunset. Dan. Aku dapat inspirasinya. Waktu aku naik ojek. Di Jakarta. Udah naik ojek di Jakarta. Terus. Kita jalanin. Terus sore. Tiba-tiba. Langit. Berwarna jingga. Itu sangat indah. Sekali di Jakarta. Kadang-kadang. Itu pada Jakarta ya. Jarang. Jarang. Karena apalagi sekarang ya. Penuh polusi. Di Jakarta. Aduh. Ini putih semua nih. Ini luar. Ya. Tapi. Waktu itu kan. Ada sih. Kayak. Sebulan sekali. Apa. Berapa minggu sekali. Ada tuh. Di Jakarta tuh. Bener-bener langitnya. Orange semua. Dan bagus banget. Dan terus aku lihat. Tiba-tiba lihat. Langit. Wah bagus banget. Indah banget. Jadi aku. Minta. Pak Ojek. Untuk berhenti sebentar. Papa tolong berhenti sebentar dong. Terus aku lihat. Langit. Terus aku rekam. Melodinya. Yang pas live-nya. Dan terus. Aku dapat inspirasi. Karena. Di langit orange yang indah itu. Aku. Tiba-tiba keinget. Muka-muka. Yang. Muka-muka orang yang kusayangi. Kayak orang tua. Kayak adik. Atau teman-teman dekat aku. Terutama yang ada di Jepang. Udah lama aku gak ketemu. Kenapa. Aku itu. Merasa susah banget. Tapi masih tetap di Jakarta. Aku berjalan di Jakarta. Kenapa ya. Demi mimpi ya. Tapi sekaligus. Aku itu pengen membahagiakan. Membuat mereka senang juga. Dengan berita. Yang menyenangkan. Dari Indonesia. Aku bisa. Lies lagu. Atau aku bisa tampil di TV. Tapi itu. Teman-temanku yang ada disitu. Ada disitu tuh gak menyinggal ya. Masih hidup ya semuanya. Tapi. Kebayang. Kebayang. Iya kebayang. Muka-muka yang aku ingat. Itu selalu senang. Kalau ada. Berita. Yang aku tampil di TV. Ada segala macam. Di ke Jepang. Jadi. Wah ini salah satunya adalah. Mungkin membahagian mereka juga. Tapi. Ya walaupun menjauh dari kampung halaman. Ada alasan. Untuk aku. Berjuang. Di kota ini. Di Jakarta. Penuh. Kenangan. Suka-dukanya. Dan itu. Ada di dalam lagu Jakarta Sunset. Jadi aku juga suka banget lagu itu. Itu. Kisah nyata. Aku. Yang ada disini. Waktu dengerin tuh kebayang sih ya. Aku sendiri kan. Memang. Asalnya dari Bandung. Cuman. Mulai dari. Kuliah. Di KJ. Terus. Sampai kerja juga lima tahun. Di Jakarta. Sampai akhirnya pindah ke. Apa. Ke Jepang. Itu kan. Dekat dengan Jakarta gitu. Waktu. Pertama kali dengerin lagu itu. Itu langsung kebayang gitu loh. Wah. Bawa aspal. Bawa kenalpot. Hahaha. Di tengah macet. Sore-sore. Kayak gitu-gitu. Bagus sih. Apa ya namanya. Deliverinya itu. Keren banget. Iya. Deliverinya ya. Terima kasih banget. Makasih-makasih. Jadi. Apa ya. Obat rindu sebenarnya. Buat aku sendiri. Dengan. Dengan suasana Jakarta ya. Meskipun. Benci. Benci dan suka juga sih. Sama Jakarta. Tapi ya. Dengerin lagu itu tuh. Jadi lagi. Apa ya. Semangat lagi gitu. Jadi kebalikan gitu. Semangat lagi. Buat. Kerja di Jepang. Gitu-gitu sih. Iya. Kalau ketika aku bawain lagu Jakarta Sunset di live. Performance itu. Sering banget aku lihat. Ada orang yang nangis. Dengar lagu itu. Mungkin kangen orang tua. Atau kangen kampung halaman. Atau dia. Ingat perjuangan dia di kota ini. Jadi. Ya. The power of music. Kita ada memang. Di Jakarta Sunset. Iya. Iya sih. Karena Jepang. Eh Jepang sendiri. Apa. Jakarta sendiri kan. Pusat orang pendatang juga ya. Mungkin ya. Iya. Betul-betul. Kayak Tokyo ya. Iya. Gitu-gitu. Oke. Untuk. Kedepannya sih. Aku penasaran nih. Mas Hiro. Apakah. Akan terus tinggal di. Indonesia kah. Atau. Punya. Plan nih. Bakal pensiun di. Jepang. Atau gimana gitu. Setelah tua ya. Belum tahu ya. Cuma. Selama masih ada Moka. Di Indonesia. Aku stay di Indonesia. Karena aku. Memang fans beratnya Moka juga. Ya memang. Sekarang. Arena istiriku sih. Tapi aku memang suka. Lagu-lagu Moka. Jadi aku gak mau. Mereka sampai bubar. Gitu. Atau berhenti. Gara-gara aku pindah ke Jepang. Aku bawa ke Arena ke Jepang. Karena Moka gak bisa. Iya bener juga ya. Paling aku gak mau. Jadi. Mungkin selama ada Moka. Ya terus ya mungkin. Rejeki aku juga. Sepertinya ada di Indonesia. Jadi. Ya. Sampai saat ini sih. Aku belum. Ada rencana untuk balik ke Jepang. Aku mau stay disini. Selama mungkin. Ya. Karena ada visa dan segala macem ya. Jadi gak tau ya. Tapi. Selama mungkin aku mau. Ada disini. Aku mau beraktifisasi disini. Karena. Masih ada banyak hal yang belum. Kewujudkan disini. Salah satunya adalah. Aku pengen nyanyi di. Berbagai macam tempat di Indonesia. Aku. Sebagian besar tampilan aku di Jakarta kan. Atau sekitarnya. Jemput data bag lah. Kebanyakan. Jadi. Semoga ada kesempatan untuk bisa nyanyi di. Luar Jakarta. Atau luar Pulau Jawa. Masih ada. Masih sedikit nih kesempatan aku bisa nyanyi disana. Jadi itu salah satu cita-cita aku sih. Oke oke. Mungkin buat penutup nih. Jadi sebenarnya dua. Ada dua pertanyaan yang memang selalu. Saya tanyakan nih. Ke setiap guest yang. Hadir di Night in Tokyo. Jadi. Pertanyaan pertama nih. Kira-kira. Hal-hal apa sih yang disuka dan gak suka. Dengan kehidupan di Jepang. Dari Hiroaki Kato sendiri. Wah. Semuanya. Tapi aku udah 10 tahun loh. Menyinggalkan Jepang ya. Gak tau ya. Sekarang-sekarang itu kayak gimana. Masyarakat Jepang. Tapi ya. Mungkin apa yang aku suka dari Jepang itu. Sesuai dengan image. Teman-teman di Indonesia. Mungkin disiplin. Atau. Ya soal sampah juga ya. Sangat disiplin. Atau on time. Budayanya. Pokoknya semuanya teratur ya. Jepang itu ya. Kalau kereta juga ada tanjungan on time. Dan. Semua itu sangat sistematik gitu. Masyarakatnya. Jadi. Kurang ada. Stress gitu. Semuanya. Bisa flow. Dengan lancar. Dan. Jepang itu serba ada solusinya. Menurutku. Serba ada solusi ya. Iya. Kalau ada butuh sesuatu. Ada di toko gitu. Kalau ada. Kalau betul sesuatu. Selalu ada servisnya. Gak ada yang kurang. Ya. Di Jepang itu. Jadi selalu puas. Dengan apa yang kita pengen. Apalagi ya. Satu lagi. Apa yang aku suka banget dari Jepang itu. Orang Jepang atau masyarakat Jepang atau Jepang itu. Sangat pintar. Untuk. Menerima. Hal-hal dari luar. Terus tambah elemen dari Jepang sendiri. Terus inovasi sesuatu yang baru. Benar-benar. Iya. Itu kayaknya emang dari dulu. Itu salah satu ciri khas orang Jepang ya. Karena. Ya kayak mobil kayak gitu. Juga iya kan. Mobilnya dari luar. Tapi kita. Tambah elemen-elemen dari Jepang. Terus tidak bisa menjadi nomor satu di dunia. Kalau untuk dunia orang raga juga mungkin iya. Kalau mungkin baseball itu. Asalnya dari USA. Tapi datang ke Jepang. Terus udah kita mengembangkan. Baseball Jepang. Bisa menjadi juara dunia. Kayak sepak bola juga iya. Dan segala macam. Semuanya iya. Fashionnya juga iya. Mungkin musik juga iya. Mungkin ya. Terima hal-hal dari luar. Terus kita tambah. Elemen sendiri dari Jepang. Terus bisa. Kemasan dengan Jepang. Bisa bikin sesuatu yang baru. Innovation baru. Itu mungkin salah satu ciri khas orang Jepang. Yang aku suka. Contohnya CD-pop gitu ya. Ya CD-pop juga iya sih. Iya kan. Musen-musennya dari luar. Tapi mereka. Dengan kemasan Jepang. Itu jadi. Suatu yang baru. Gitu. Kayak J-pop. J-rock. J-rock juga iya kan. Gak ada gitu. Ya asalnya dari rock. Tapi kemasan dengan dandan. Atau cara mainnya juga. Iya itu Jepang itu. Jadi J-rock. The Japanese rock. Ya mungkin kayak gitu-gitu sih. Nah kalau gak sukanya sendiri. Ada gak? Bad point ya. Ada banyak mungkin ya. That's why aku meninggalkan Jepang. Gak gak gak. Nah itu good point. Kan ada disiplin. Tapi kadang-kadang terlalu disiplin gak sih. Jepang itu. Terlalu turun. Kibisi ya. Ya kibisi ya. Mereka ya. Eh mereka. Kita ya. Jadi. Karena aku sekarang udah tinggal di Indonesia. Jadi makin kerasa sih. Itu ketat banget ya. Semuanya. Dan. Orang Jepang itu menurut aku terlalu nurut. Terlalu nurut. Karena. Memang ada lulusnya. Memang ada ininya. Tapi. Ya. Hanya nurut tanpa. Pikir apa-apa. Kan gak baik tuh. Dan. Kita mikir. Terus kita anggap itu. Aturannya bagus. Terus kita nurut gak apa-apa. Tapi tanpa pikir. Terus. Karena ada aturan. Kita harus nurut. Itu kan. Gak sehat ya menurut gue. Harus kita berpikir sendiri. Itu aturannya bener atau enggak. Dulu. Dan. Cara melawannya juga. Terlalu. Apa ya. Terlalu moderat ya. Terlalu susah sih. Mungkin karena. Sistemnya udah sangat. Iya. Iya. Ketat ya. Jadi mungkin. Kalaupun dirubah. Membuat semua orang bingung juga kayaknya. Betul. 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 Dan. Dan mungkin satu hal lagi. Jepang itu memang harus lebih terbuka buat orang asing atau negara-negara asing sih. Mindsetnya. Mindsetnya. Masih banyak yang takut. Masih banyak yang kurang terima hal-hal dari luar. Ya karena emang lingkungannya juga sih. Emang dari dulu ya. Sangat sedikit kesempatan. Yang bisa. Interaktif sama orang asing juga. Iya kan. Terutama. Di. Daerah ya. Daerah-daerah. Kalau Tokyo kan banyak. Terutama di daerah. Tapi. Tapi Jepang harus mulai. Mengubah mindset. Karena banyak pekerja asing tuh. Bakal masuk ke Jepang. Terutama kemarin kan aku nyanyi di Kesenduma tuh. Kota Kesenduma ada di Prefecture Miyagi. Disitu udah banyak banget orang Indonesia yang bekerja. Dan mereka memang hidup bersama warga Kesenduma. Kotanya kecil. Tapi ada 100 orang lebih. Orang Indonesia tuh bekerja di kota itu. Dan warganya juga. Atau. Wali kota Kesenduma juga bilang. Tanpa teman-teman Indonesia. Kota Kesenduma tuh gak bisa hidup. Mereka bilang gitu. Jadi sering respect. Iya sering respect. Dan mereka memang. Akrab bakal liatnya ya. Mereka akrab. Dan memang hidup bersama. Mungkin ya Jepang tuh harus terbuka seperti itu. Kayak kota Kesenduma. Oke oke oke. Nah kalau ini kebalikannya nih. Hai. Kira-kira hal-hal apa yang disuka dan gak suka dengan kehidupan di Indonesia nih. Mau Indonesia. Bagus sekali deh. Bagi orang Jepang ya. Bagus sekali. Pasti ada yang positif atau negatif ya. Ya ya pasti. Jangan tersinggung ya. Teman-teman Indonesia ya. Enggak. Itu yang hal-hal bagus. Dan aku. Jujur ya. Sejak pertama kali aku datang kesini. Di Jogja. Aku belajar banyak banget hal dari teman-teman Indonesia. Makanya. Aku memilih untuk tinggal di Indonesia. Dan aku memang suka. Suasana Indonesia dan juga teman-teman Indonesia. Yang paling aku kagum. Ini setiap interview aku selalu jawab ini. Apa yang paling bagus dari Indonesia? Bineka Tunggal Ika. Itu bagus sekali. Itu slogan. Filosofi yang sangat-sangat-sangat bagus di Indonesia. Aku bahkan sampai berpikir. Bineka Tunggal Ika itu harus menjadi slogan dunia. Karena dunia itu memang. Ya dunia itu memang menuju ke situ. Ada diversity. Tapi kita saling memahami perbedaannya. Tapi kita maju bersama. Dengan satu tujuan. Ya hidup damai. Hidup damai dan bahagia. Nah itu Bineka Tunggal Ika itu bisa. Kayak gitu. Dan memang Indonesia itu Bineka Tunggal Ika kan. Setiap daerah. Berbeda-beda nih sukunya. Bahasanya. Bahasanya. Iya. Kalian itu miracle loh. Sebuah keajaiban yang kalian bisa jadi. Satu negara. Satu negara. Menurutku. Ada beda pulau. Beda bahasa. Beda suku juga. Tapi kalian tetap bisa satu. Itu. Aku suka banget dari Indonesia. Dan kalian. Harus mempertahankan ini. Menurutku ya. Dan. Budaya campur. Aku suka sih. Jadi ini kan Bineka Tunggal Ika itu budaya campur juga kan. Sebenarnya kan. Campur semuanya gitu kan. Dan. Itu. Akhir-akhir ini aku merasa. Yang budaya campur ini. Bineka Tunggal Ika ini. Itu mulai dari. Eh bukan mulai dari sih. Tercermin. Ke budaya makan juga. Karena masakan. Masakan Indonesia itu kan. Iya. Ada satu. Nasi. Di tengah. Terus kita ambil banyak. Rauk-rauk. Di sekitar nasi. Terus akhirnya kita campur kan. Iya. Kayak nasi padan juga. Iya. Kalau aku makan di warteg juga. Kayak gitu. Iya. Ada sup dah. Ada terong. Ada toge. Ada ragin. Semuanya. Jadi satu plate. Terus akhirnya. Campur semuanya. Dan itu enak. Gitu. Nah itu. Itu. Kalau setelah pikir-pikir ya. Itu. Itu jarang terjadi loh. Di Jepang. Atau Eropa. Atau di US. Karena. Satu masakan. Satu plate. Biasanya. Iya kan. Kalau Jepang juga ada nasi. Gak ada makan tengah gitu ya. Iya. Iya. Terus ada lauknya banyak. Memang masakan Jepang juga ada lauk banyak. Cuma kita jarang campur. Kalau satu lauk. Nasi. Satu lauk. Nasi. Kan. Sashimi-sashimi. Sashimi gak mungkin campur sama daging lain. Sup gak pernah dimasukin ke nasi ya. Iya. Ya kadang-kadang ada sih. Miso siru. Masukin ke nasi. Ada ya kadang-kadang ada. Tapi. Kalau di Indonesia kan campur semua. Akhirnya. Dan campur-campur semuanya. Tapi lama-lama itu jadi menyatu. Harmonis. Dan enak sekali. Nasi padan juga kayak gitu. Nah. Itu mungkin. Ada benar yang kalian campur. Kalian suka campur. Nah. Itu juga. Aku suka banget. Nah itu menikah tunggal ika. Satu. Dan orang Indonesia itu sangat fleksibel ya. Menurutku. Kadang terlalu fleksibel ya. Iya. Nah itu nanti bahas kita. Tapi good pointnya adalah fleksibel. Kadang-kadang orang Jepang kan kaku ya. Kamu mungkin merasa sendiri kan. Tapi orang Indonesia itu sangat fleksibel. Dan. Apa namanya ya. Fleksibel itu artinya adalah. Orang Indonesia itu sangat berbakat untuk. Menikmati. Pada saatnya. Maksudnya. Menikmati sekarang. Presence ya. Iya. Presence. Kalau orang Jepang itu kadang-kadang. Mikirnya terlalu jauh. Terlalu lama. Maka. Kadang-kadang lupa. Untuk menikmati sekarang. Kalau Indonesia kan. Wah. Ini sekarang kalau senang. Ya senang kita dulu. Nanti kita pikir lagi. Yang untuk masa depan. Tapi. Yang jelas. Yang senang sekarang. Ya kadang-kadang. Mungkin orang Jepang juga butuh. Mindset yang seperti itu sih. Gitu. Aku belajar dari teman-teman Indonesia. Menikmati pada saat ini. Presence ini. Itu sangat penting. Apalagi orang-orang Tokyo. Udah mukanya kenceng semua. Iya kan. Terlalu mikir masa depan. Itu mah. Kadang-kadang harus menikmati. Belajar dari teman-teman Indonesia. Atau satu lagi. Ini. Sangat related dengan dunia kepo juga sih. Sifat kepo juga sih. Tapi. Saling membantu. Saling menolong. Mungkin dari. Dibanding teman-teman. Jepang terutama orang Tokyo ya. Kalau sekali kenal. Ya teman-teman Indonesia itu sangat. Bukan agresif ya. Tapi sangat. Apa istilahnya ya. Tapi. Mereka tidak sungkan untuk menolong. Orang lain. Dan gampang deketnya ya. Memang orang Indonesia itu. Ya gampang deket. Nah itu salah satu culture shock juga sih. Waktu aku pertama kali ke Jogja. Kalau sekali akrab. Kita dianggap kayak keluarga gitu. Eh ayo datang keluarga. Ayo makan-makan. Ayo makan-makan. Mengingat apa ya kali ya hari ini ya. Udah malam gitu. Wah. Sampai segitu. Kan baru kenal tadi. Baru kenal tadi. Benar-benar. Ya kayak gitu juga. Ada sering. Ada di Jogja ya. Mungkin salah satu. Sifat yang aku suka. Itu juga sih ya. Nah kalau yang gak sukanya nih sekarang nih. Ayo. Yang gak suka ya. Yang gak suka. Itu ya awalnya. Di Jogja ya. Di Jogja pertama kali aku ke Indonesia. Awalnya aku bingung banget. Karena ya topik terakhir tadi. Jadi langsung akrab banget. Jadi kita merasa terlalu dekat. Maksudnya. Sekali ketemu. Kan. Aku terutama kayak aku yang orang Tokyo. Itu mungkin jaga jarak dulu. Kita sedikit demi sedikit. Kita tahu. Saya tahu. Terus setelah itu. Baru sedikit demi sedikit. Jadi akrab. Ada step-stepnya. Kalau di Indonesia kan. Kalau istilahnya kita. Setting ke pagar nih. Disitu ada ruang tamu. Terus dia datang. Terus kita kenalan. Terus habis itu baru. Aku muntung dengan dia. Mereka. Eh silahkan masuk ke rumah. Gitu. Kalau istilahnya. Tapi. Kalau teman-teman di Indonesia tuh. Langsung udah loncat pagarnya. Terus buka pintunya. Wih. Masuk ke dapur. Masuk ke dapur. Ayo makan bareng. Jadi. Kalau orang Jepang. Kadang-kadang agak bingung. Dan mungkin ada orang yang. Terganggu. Dengan yang sepat-sepat seperti itu. Mungkin ya. Benar-benar. Ya karena kita udah terbiasa. Untuk jaga jarak dulu nih. Ya gitu kan. Tapi kadang-kadang mungkin. Itu tergantung orang sih. Tapi ya. Tapi aku kaget. Oh. Segitu akrab. Dan memang. Awal-awal yang aku di Indonesia kan. Di Jogja. Aku baru sampai. Berlanding. Juga masih capek. Tapi. Setiap hari. Ada orang yang mau. Ngetok pintunya. Mau masuk ke kamar aku. Dan aku gak ada istirahat. Waktu. Sendiri. Gitu tuh. Agak terganggu juga sih. Awal-awalnya. Kenapa sih mereka itu pengen masuk ke kabarku dan ngobrol sama aku. Aku mau istirahat sendirian. Gak bisa. Karena tinggal di kosan juga ya. Iya. Benar-benar. Sifat mungkin. Orang Jepang lagi. Orang Jepang lah. Terus tinggal Jepang. Terus sampai malam. Atau orang Jepang nih. Datang orang Jepang nih. Ngobrol. Langsung ngobrol. Gitu juga. Atau apa ya. Setelah tinggal. Setelah mulai tinggal di Jakarta. Aku gak begitu kerasa. Tapi. Ya. Bedaya. Bedaya. Jam karet ya. Jam karet. Dulu dulu. Dulu dulu dulu. Tapi di Jakarta gak begitu kerasa ya. Banyak yang on time juga. Kemarin kan aku main film kan. Aku main film. Ini original Netflix. Dari Indonesia. Dan. Timnya benar-benar on time semuanya. Aku sampai kaget banget. Waktu itu. Ada reading. Ada reading dengan all cast. Dan all staff. Mulainya jam 11. Jalurannya mulainya jam 11. Tulisannya. Jadi aku sampai di tempat jam 11. Pas jam 11. Aku yang paling terakhir. Orang Jepang ya. Langsung gak enak lagi. Iya. Sebuah orang terketawa. Kamu kok orang Jepang yang paling terakhir. Yang dateng. Jam 11 mulai berarti. Sebelum jam 11. Kamu harus dateng kesini. Gitu. Oh iya. Iya 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 iya. Sorry 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 sorry. Gitu. Yang paling terakhir. Kayak gitu gitu juga. Wah. Kok hebat ya. Gitu. Jadi ya di Jakarta gak begitu kerasa. Tapi dulu waktu di Jogja ya sering ya. Janja jam 11. Iya iya. Jam 11 baru mulai mandi mereka kan. Oh iya on the way on the way. On the way ke kamar mandi. Gitu biasanya. Udah deket nih udah deket. Tapi masih baru keluar pintu. Iya iya iya. Udah deket. Udah deket. Iya itu sering banget. Udah deket. On the way. Udah udah udah. Udah mau naik motor nih. Udah mau naik motor. Bukan naik motor. Tapi ya. Ujung-ujungnya memang orang asing yang tinggal di Indonesia tuh. Karena udah paham. Jadi menanamkan mindset. Ekspektasinya tuh gak dateng. Iya iya iya. On time gitu. Jadi kayak. Jangan lupa kita ngapain dulu. Biasanya kayak gitu ya. Iya iya iya. Iya iya. Makanya kaget kemarin aku yang paling terakhir di jam 11. Semuanya udah setting semuanya. Jam 11 semuanya. Orang Jepang sendiri yang paling telat. Gomenasai. Gomenasai. Siapa lagi ya. Mungkin. Ini ya. Korupsi. Tapi korupsi kan Jepangnya ada juga. Iya di semua negara ada sih. Cuman memang Indonesia kayaknya. Masif ya kayaknya. Masih masif lah. Kan negara baru juga. Iya iya. Ada banyak. Kayaknya under table ya. Ada banyak ya. Sama satu lagi. Satu lagi ini. Ini aku sering. Merasa. Waktu main bola. Waktu main bola. Apa istilahnya. Kadang-kadang terlalu gampang terpancing emosi. Gampang berantem ya. Gampang berantem. Nah ini aku agak kaget juga. Karena. Di Jepang. Di Jepang. Image dari Indonesia. Dan juga Thailand. Itu ramah. Ramah. Suka senyum. Mindset ya. Ya suka senyum. Thailand kan. Country of. Smile. Apa gimana gitu kan. Ada istilahnya kan ya. Dan terus. Di Indonesia juga. Gara-gara ada sebuah. Program TV di Jepang. Yang bilang. Indonesia itu salah satu negara yang paling ramah. Jadi mindsetnya kayak gitu. Dan sampai sekarang. Mungkin teman-teman Jepang. Jepang juga. Punya mindset itu. Orang Indonesia itu ramah. Memang baik dan ramah. Memang. Memang. Iya. Cuma. Di situasi tertentu. Tiba-tiba menjadi sangat emosional juga. Sekaligus. Dan aku paling merasa waktu aku main bola. Dimana-mana berantem. Gapangan. Sedikit disengol kakinya. Udah langsung. Wai. Gapangan. Berantem lagi. Wah berantem lagi. Gitu. Mungkin kalau. Memang. Apa ya namanya. Pertandingan kompetitif. Ya tensi mungkin tinggi kali ya. Tapi ya memang kadang-kadang. Tensi mungkin tinggi. Apa ya. Yang harusnya buat seneng-seneng tuh malah. Kompetitif aneh ya kadang-kadang ya. Oh iya. Ya itu juga iya. Dan juga gampang terpancing juga. Kalau disengol dikit aja udah marah gitu. Kalau di Jepang kan ada juga. Tensinya tinggi. Cuma. Gak bakal sampai berantem. Jarang banget kalau ada berantem. Ya udah jadi kasus gede gitu. Kalau di Indonesia. Di lapangan dimana-mana udah berantem. Ada video-videonya juga banyak banget. Sampai 3-3 kemarin juga. Sampai berantem juga. Jadi ya. Mungkin itu ya. Iya ya. Ini aku baru. Baru. Apa ya namanya. Ngeh juga gitu loh. Kalau di Jepang itu. Jarang banget yang. Kalau berantem tuh jarang banget. Main tangan gitu. Kebanyakan mereka ngomong terus-ngomong terus gitu. Iya ya ya. Ngomongnya sering ya. Di kereta ya biasanya ya. Ngomong-ngomong. Kalau kita kan. Di Indonesia kan. Misalkan nih di busway nih. Orang kalau udah berantem debat nih. Oh ini bentar lagi mukul nih mukul nih. Pukul pukul pukul. Oh iya ya ya. Beneran. Beneran ke pukul. Beneran ke pukulan. Nah. Kalau di. Jepang gitu. Lihat. Kapan mukulnya sih nih. Iya ya ya ya. Dan gak terjadi gitu loh. Iya ya ya. Tapi ya. Ya itu. Justru itu poinnya. Jadi. Orang Jepang ini kan kayak gitu ya. Jadi. Kadang-kadang terlalu ramah. Untuk melawan aturan. Atau melawan pemerintah juga gitu. Gak ada powernya disitu. Gak ada. Langsung. Emosinya naik. Tensi terus langsung. Wah berangkat kita gitu. Jarang terjadi di Jepang. Wah kita marah. Tapi mikir dulu. Kita ngobrol dulu. Ini kita rencana matangin dulu. Lalu berangkat. Udah satu bulan dua bulan. Kemudian baru jalan gitu. Udah terwat gitu. Kayak gitu. Terus lebih cepat. Ya ada plus minusnya lah. Iya ya ya. Mungkin. Ya. Ini mungkin juga. Pandangan subjektif aja sih. Kayaknya memang di Jepang tuh. Ada punya kecenderungan. Semua orang tuh harus. Senang gitu loh. Iya. Jadi semuanya tuh harus. Mendapat porsi yang seimbang gitu. Obsesi dengan keseimbangannya tuh. Besar sekali sih kayaknya memang. Oh iya iya. Bener bener bener. Jadi kayak ada yang menonjol dikit. Eh jangan jangan jangan. Gitu. Ah so ne. Jangan jangan jangan. So so so. Kalau Indonesia kan. Wah. Muncul. Yang sini muncul. Muncul muncul muncul. Jadi kayak. Dinamis sih ya memang. Iya ya ya. Dinamis sih. Ya dinamis sekali Indonesia itu. Iya. Gak tau nih hari ini. Bisa macet. Atau bisa apa gitu. Tidak tau hari ini ada yang. Berantem atau apa tuh. Memang gak terprediksi sih. Memang di Jepang. Iya ya ya. Banyak hal-hal yang gak terprediksi. Ya udahlah gitu-gitu aja. Berangkat. Uang berangkat. Iya. Jadi kadang-kadang teratur-teratur ya. Semuanya bisa prediksi gitu. Masa depannya juga. Wah mungkin begini 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 begini. Ada plus minusnya. Oke oke. Nah. Buat terakhir. Kira-kira. Hiroaki Kato ini. Next projectnya. Ada apa? Apakah bikin single lagi? Atau ada mungkin manggung? Atau apa? Dimana? Jadi terakhir aku bikin album. Tahun 2017 udah lama banget ya. 6 tahun yang lalu. Jadi aku pengen rilis album. Sesegera mungkin. Tapi ya masih tahun depan kayaknya sih ya. Tapi aku ya nyicil bikin lagu. Berkarya disini. Tapi. Sejak tahun kemarin. Aku baru pertama main film. Di Ivana. Film horror yang tahun kemarin. Udah 2,8 juta orang yang nonton film itu. Jadi mulai. Masuk ke dunia acting. Juga. Dunia perfilman Indonesia juga. Dan kebetulan kemarin. Baru selesai shooting juga. The original film The Netflix. Dari Indonesia. The Shadow of Trace namanya. Belum belum belum. Tahun depan. Jadi. Lebih sibuk dunia acting akhir-akhir ini. Jadi disitu juga mungkin. Jadi. Ya musik dan acting sih. Untuk depannya kayaknya. Di Indonesia. Tapi. Ya nah dekat-dekat ini. Bulan. Oktober ya. Bakal ada Indonesia Festival di Yerugi Park. Oh iya. Udah mulai nih poster-posternya. Ya mungkin. Kayaknya. Mungkin yang besar aku bakal tampil disitu. Jadi mungkin ya teman-teman. Indonesia yang di Jepang. Yang lagi dengerin podcast ini. Semoga kita bisa ketemu disana. Ok ok. Ya. Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Kalau pengen digali lagi. Cerita lebih panjang nih. Kayaknya gak habis. Tapi. Karena. Siap-siap. Udah sejam lebih. Lebih ya. Pokoknya terima kasih. Buat. Mas Hiro. Udah meluangkan waktunya. Berbagi cerita. Kali ini itu dari perspektif orang Jepang. Teman-teman. Jadi. Kita balik nih. Untuk episode kali ini. Kita balik. Kita melihat dari perspektif orang Jepangnya sendiri. Terhadap Indonesia. Ataupun terhadap Jepang. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman. Yang udah tetap setia dengerin Night in Tokyo. Pokoknya terima kasih. Atas dukungannya. Dan terus dengerin podcast ini. Buat. Kalau. Mas Hiro sendiri. Biasanya ini ya. Update di Instagram ya. Ya update di Instagram biasanya. Dan lain-lain. Ya bisa. Di. Cari aja. Mungkin. Kalau yang pengen tau. Next eventnya apa. Dan lain-lain. Di Instagramnya. Hiro Kikato. Hai. Dan. Jangan lupa juga teman-teman. Follow Instagram Night in Tokyo juga. Di night.in.tokyo. Karena disana. Biasanya gue bakal berbagi informasi. Yang berkaitan tentang podcast ini. Atau hal-hal yang berkaitan. Tentang Jepang. Teman-teman. Dan jangan lupa juga. Teman-teman bisa langsung. Kunjungi website. Di. www.nightintokyo.com Disana ada. Foto-foto jalan-jalan. Ada blog yang gue tulis juga. Dan tentunya teman-teman. Bisa dengerin seluruh podcast ini. Mulai dengan dari awal. Sampai yang. Paling baru semuanya ada di. www.nightintokyo.com Oke. Sekali lagi. Terima kasih Mas Hiro. Arigatutayamasa. Sehat-sehat selalu ya. Ceritanya. Mungkin. Gak tahu. Pernah diceritakan. Atau belum. Semoga bisa menjadi. Apa ya. Perspektif baru lah. Tentang Indonesia. Ataupun tentang Jepangnya sendiri. Dan terima kasih juga. Teman-teman. Udah tetap dengerin podcast ini. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Di episode. Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Arigatou ne. es! Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi possible. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.